Nahdlatul Ulama PBNU mendukung langkah pemerintah yang melarang masyarakat mudik lebaran di tengah pandemi corona. PBNU menilai masyarakat tetap bisa bersilaturahmi dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Robiqin M.Has mengatakan mudik lebaran bisa menjadi transmisi penularan virus corona antar manusia. Sehingga untuk memutus penularan COVID-19 larangan mudik yang dilakukan pemerintah sudah tepat. Robiqin M.Has juga meminta masyarakat patuh dan tidak memaksakan diri melakukan tradisi mudik terutama saat pandemi COVID-19 masih mewabah. Di saat seperti ini penting menjaga batas jarak aman antar manusia. Sebelumnya PBNU telah mengeluarkan imbauan tidak mudik pada 28 Maret lalu. Langkah serupa akhirnya dilakukan pemerintah pada selasa 21 April melalui rapat terbatas Presiden Joko Widodo melarang masyarakat untuk tidak mudik. Bagaimana kita mau silaturahmi bukannya mudik lebaran itu untuk memperkuasai silaturahmi. Sekali lagi silaturahmi di era sekarang ini era teknologi modern bisa dilakukan dengan macam-macam. Mau berkirim pesan singkat melalui HP, mau voice call, telpon, bahkan kalau ingin tahu wajahnya, video call bisa dilakukan. Termasuk yang juga sudah biasa dilakukan adalah menyampaikan permohonan maaf dan sikap memaafkan kepada pihak lain melalui sosial media. Itu cukup dalam situasinya. Bahkan itu lebih bagus. Bahkan itu lebih bagus dalam situasi.